Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY itu, supaya jernih lah. Kalau enggak akan dianggap Anies pengecut juga dong, waktu dia tulis surat dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi dia enggak mau temuin SBY itu. Kan mustinya Anies juga lega dong, ngatakan waktu saya sudah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suriapalo, saya ditekan oleh Jokowi, tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga PSB merasa oke, itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin, tetapi Anies tahu bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti diterangkan kepada PSB. Nah PSB marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun PSB tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira, jadi ketersinggungan moral PSB itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal. Dibilang aja bahwa PSB sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah PSB juga bersiap-siap, oke kalau gitu diterima aja Nies. Nanti kita bisa dilihat dari dalam. Kan mustnya begitu tuh. Jadi kortisikol antara Anies dan PSB tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga PSB merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terlambat orang belum teraftaran ke KPU. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik, ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko keadaan dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ, ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang dari... Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat, dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi, dia nggak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong. Ngatakan, saya udah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suriapalo. Saya ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke, itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin, tetapi Anies tahu bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang harus diterangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun Pak SBY tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal. Bilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu diterima aja Nies. Nanti kita bisa gerliat dari dalam. Kan mustinya begitu tuh. Jadi kortisi kolder antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terambat orang belum terap-aparan ke KPU ya. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik. Ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko. Kedatih dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ. Sebagai ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang dari dia. Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi dia nggak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong. Ngatakan saya udah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suriapalo. Saya ditekan oleh Suriapalo ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin. Tetapi Anies tau bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti terangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun SBY tau bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal. Dibilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu terima aja Nies. Nanti tau kita bisa ngeliat dari dalam. Kan mesti begitu tuh. Jadi kortisi call antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terambat orang belum teraftaran ke KPU ya. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik. Ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah. Sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kena dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ. Ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang dari dia. Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat, dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi, dia nggak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong ngatakan saya udah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suriapalo, saya ditekan oleh Suriapalo ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin, tetapi Anies tahu bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti diterangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun Pak SBY tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal tuh. Bilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu terima aja Nies. Nanti kita bisa gerliah dari dalam. Kan mustinya begitu tuh. Jadi kortisikol antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terambat orang belum teraftaran ke KPU ya. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu ini deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik, ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko. Kedatunya dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ. Sebagai, ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang dari... Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat, dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi, dia nggak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong. Ngatakan, saya udah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suryapalo. Saya ditekan oleh... Suryapalo ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke, itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ini perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin. Tetapi Anies tahu bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti diterangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun Pak SBY tahu bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal tuh. Dibilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu terima aja Nies. Nanti kita bisa gerliat dari dalam. Kan mustahil begitu tuh. Jadi koortisi kol antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terlambat orang belum teraftaran ke KPU. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik. Ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah. Sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko. Kedatian dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat tentu Jokowi gak mau Anies makin kuat kan. Dan itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies disitu. Ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang. Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau gak akan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi dia gak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong. Ngatakan waktu saya udah memutuskan. Dan saya memang ditekan oleh Suryapalo. Saya ditekan oleh Suryapalo ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ide perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin. Tetapi Anies tau bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti diterangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun SBY tau bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal. Bilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu diterima aja Nies. Nanti tau kita bisa ngeliat dari dalam. Kan mustnya begitu tuh. Jadi kortisikol antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Dan itu sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Belum terlambat orang belum teraftaran ke KPU. Artinya akad nikahnya belum gitu ya. Sekarang ini baru tunangan sajalah gitu ya. Ya itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik. Ada sikap yang intervensi variable lain tuh. Ada kondisi global yang berubah. Sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko. Kedatih dia tahu bahwa setiap saat Cak Imin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies semakin kuat tentu Jokowi nggak mau Anies semakin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ. Ditaruh Cak Imin sebagai tali pengekang dari... Seharusnya Anies sebelum deklarasi datang dulu ke SBY tuh. Supaya jernih lah. Kalau nggak kan dianggap Anies pengecut juga dong. Waktu dia tulis surat dia tulis dengan tangannya sendiri. Sekarang waktu dia deklarasi dia nggak mau temuin SBY tuh. Kan mustinya Anies juga lega dong. Ngatakan, saya udah memutuskan dan saya memang ditekan oleh Suriapalo. Saya ditekan oleh... Suriapalo ditekan oleh Jokowi. Tetapi ide perubahan itu tetap saya andalkan pada Demokrat. Itu lebih masuk akal tuh. Sehingga Pak SBY merasa oke itu memang ada semacam keterdaruratan. Tetapi ini perubahan kan mesti diteruskan. Jadi walaupun misalnya Anies akhirnya berpasangan dengan Cak Imin. Tetapi Anies tau bahwa itu karena keadaan darurat. Dan itu yang mesti diterangkan kepada Pak SBY. Nah Pak SBY marah karena diam-diam Anies lakukan perkomplotan sebetulnya. Walaupun Pak SBY tau bahwa ini sinyal-sinyal buruk tuh. Nah itu saya kira. Jadi ketersinggungan moral Pak SBY itu lebih karena Anies tidak kasih sinyal di awal. Dibilang aja bahwa Pak SBY sangat mungkin loh ini saya ditekan itu. Nah SBY juga bersiap-siap. Oke kalau gitu diterima aja Nies. Nanti tau kita bisa gerilai dari dalam. Kan mustnya begitu tuh. Jadi kortisi kol antara Anies dan SBY tidak difasilitasi oleh pihak ketiga. Sehingga Pak SBY merasa bahwa ya kalau begitu memang dia dihianati. Ya memang itu memang dihianati sebetulnya. Ya.